Ruben Onsu sampai tak bisa menahan tangis saat bilang jujur soal kedekatan Sarwenda dan peterang itu saya tahu kalau ada Hai 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 Artis sekaligus presenter Ruben Onsu mulai menanggapi secara serius Mengenai isu kedekatan Sarwenda dengan anak sambungnya, Betran Peto Sebab publik menyeroti kedekatan Sarwenda dan Betran Peto Yang dinilai tidak wajar serta tidak mencerminkan hubungan seorang anak dan ibunya Lantas bagaimana tanggapan Ruben Onsu mengenai kedekatan Sarwenda dan Betran Peto? Simak informasi berikut ini Ruben dan Sarwenda mengangkat Betran sebagai anak angkatnya sejak tahun 2019 Selesai melalui proses hukum dan adat di NTT Netizen mulai menganggap kedekatan mereka tidak wajar Terlebih ketika Betran Peto mengungkapkan kasih sayangnya dengan sentuhan fisik Seperti melakukan pelukan hingga mencium sang bunda Namun sebagian netizen justru nyinyir dengan hubungan mereka Pada satu kesempatan Ruben Onsu akhirnya angkat bicara terkait kedekatan Sarwenda dan Betran Momen ini Terungkap ketika Ruben, Sarwenda dan Betran Peto hadir menjadi bintang tamu Dalam ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia Ruben Onsu tak dapat menahan air matanya dan mengatakan Bahwa isu miring yang menyeret Sarwenda dan Onyo membuat mereka menjadi serba salah Menurutnya Sarwenda hanya ingin memberikan perhatian layaknya orang tua pada anaknya Sarwenda menjadi sasaran utama bully Sebuah penggiringan opini yang membuat mereka menjadi takut untuk jika memberikan perhatian Atau apapun itu Ungkap Ruben Onsu sambil tak kuasa menahan air matanya Meski kerap mendapat gosip miring Ruben Onsu mengaku salut dengan Sarwenda Karena selalu kuat menghadapinya Tapi saya bangga sekali memiliki istri yang sangat amat kuat Dan selalu menguatkan saya ujarnya Sarwenda tahu saya lemah walaupun saya gak pernah kasih tunjuk lanjutnya Ruben Onsu paham betul bagaimana rasa kegundahan di hati Sarwenda Ketika namanya terseret dalam isu miring bersama Onyo Dia membuat semuanya baik-baik saja Saya tahu ada rasa kegundahan dia yang tidak tenang hatinya Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa kata Ruben Onsu Mendengar ungkapan hati Ruben Onsu Sarwenda yang berada di samping sang suami pun Langsung ikut menangis Ruben Onsu dan Sarwenda berjanji akan membesarkan ketiga anak mereka Yakni Betran Peto, Talia, dan Tania dengan penuh cinta Saya hanya berjanji kita akan besarkan anak kita Yang pasti Onyo, Talia, Tania dengan cinta Dan besarkan bersama apapun ke depannya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton